Otot kawat tulang besi, kalau aku bilang itu pasti bakalan langsung keinget sama salah satu tokoh pewayangan, Gatot Kaca. Gatot Kaca ini udah pernah dibahas sekilas di video Mitologi Mobile Legends, tapi kayaknya bakalan lebih seru kalau dibahas lebih jauh. Waktu cari tahu soal kisahnya Gatot Kaca, ternyata tuh ada dua versi. Yang satunya versi Mahabharata, dan yang satunya lagi versi pewayangan Jawa. Kali ini kita akan bahas kedua versinya. Gatot Kaca versi Mahabharata Gatot Kaca dalam bahasa Sanskrit itu artinya periuk atau kendita berambut. Ini karena dalam Mahabharata dia digambarin sebagai tokoh yang kepalanya gak berambut dan mirip kayak periuk. Gatot Kaca adalah anak dari Bima, seorang Pandawa, dan Hidimbi yang setengah manusia, setengah makhluk yang disebut sebagai Raksasa. Kok bisa? Jadi waktu itu tuh Bima tuh lagi kabur dari Laksagria waktu dia mau dijebak sama Suyodana. Bima dan saudara-saudaranya, which is para Pandawa, dan juga ibunya, Kunti, kabur ke hutan dan istirahat di sana. Kebetulan di hutan itu tuh ada sepasang saudara raksasa yang namanya Hidimbi dan Hidimba. Mereka ini tuh biasanya makan manusia. Nah pas tuh Hidimba ngeliat Bima dan saudaranya ada di hutan, dia lagi lapar. Dia pun nyuruh saudarinya Hidimbi buat ngerayu Bima, ngejebak dia supaya bisa dijadiin mangsa. Hidimbi deketin deh para Pandawa yang lagi pada ngasok. FYI, Pandawa itu sebutan buat anak-anak pandu yang terdiri dari Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Balik ke tadi, Hidimbi nyamar tuh juri wanita cantik. Kebetulan, saudara Bima yang lain tuh ternyata ketiduran, lagi pada tidur. Cuma Bima yang melek. Si Hidimbi bukannya ngerayu Bima supaya bisa dimakan sama kakaknya. Malah dia jatuh cinta dong. Terus karena udah cinta, Hidimbi cepu ngasih tau rencana kakaknya yang mau makan mereka. Dia juga nyaranin mereka tuh supaya cepet-cepet deh pergi dari hutan itu. Tapi, Bima nolak. Mungkin udah capek juga kali kan, abis kabur. Nah, sekarang kita ngintip Hidimba bentar. Hidimba yang dari tadi nungguin tuh bingung. Kok lama pula saudarinya ini? Apalagi dia udah kelaperan kan? Coba deh, kalo kalian pesen go food atau grab food, terus lagi lapar banget. Terus nyampe-nya lama. Pasti agak kesel kan? Yaudah, Hidimba gitu. Akhirnya Hidimba gak sabaran dan nyusul Hidimbi ke dalam hutan. Ketemu deh dia sama para pandawa. Berantem deh dia sama Bima. Sayangnya Hidimba kalah. Hidimbi tuh cuma bisa ngeliat dari kejauhan pas saudarinya dibantai abis sama Bima. Cinta lebih penting ternyata daripada hubungan saudara. Abis Hidimba meninggal, Hidimbi minta restu kunti ibu Bima buat nikah sama Bima. Ibunya Bima setuju dengan satu syarat. Yaitu pas anak mereka lahir, udah waktunya Bima dan para pandawa harus pergi ngelanjutin perjalanan mereka. Singkat cerita, setahun kemudian lahirlah anak mereka, Gatot Kaca. Sesuai perjanjian, Bima dan para pandawa tuh harus pergi. Jadi Hidimbi ngasuh Gatot Kaca seorang diri. Strong and independent women. Bertahun-tahun kemudian, Gatot Kaca tumbuh jadi pria yang sangat kuat dengan senjata andalannya gada. Dia nikah tuh sama Ahilawati dengan proses yang... Bisa dibilang gak gampang lah ya. Sebelum nikah, Gatot Kaca tuh dikasih beberapa pertanyaan sebelum akhirnya Ahilawati mau. Dari pernikahan mereka, lahirlah Barbarika, Anjana Parva, dan Megawarna. Meskipun Hidimbi dan Gatot Kaca nih gak pada makan manusia lagi, tapi masih seringkali nyari tumbal manusia buat dipersembahin ke Dewi Kali atau Mahakali. Suatu hari, Hidimbi nyuruh Gatot Kaca nyari manusia buat dijadiin tumbal proyek. Hmm, sering denger kan tumbal proyek? Gatot Kaca dapet anak kecil tuh, tapi sebelum dikorbanin, anak itu minta mandi di sungai Gangga. Kebetulan, disitu ada Bima. Dan karena kasian, Bima minta Gatot Kaca supaya lepasin anak itu. Bima pun bersedia buat gantiin anak itu. Pas itu Gatot Kaca gak tau, kalo yang dia mau jariin tumbal itu bapaknya. Pulang-pulang emaknya kaget dong. Yang disuruh kan nyari manusia buat dijadiin tumbal. Kok malah bapaknya yang dibawa pulang? Abis itu Bima nasihatin mereka lah buat stop kegiatan tumbal itu. Dan semenjak saat itu, mereka tuh gak nyari-nyari manusia lagi buat ditumbalin. Hubungannya Gatot Kaca dan Bima makin dekat. Gatot Kaca juga sering bantuin Bima dalam peperangan. Sewaktu Perang Besar Kuruksetra, atau yang mungkin kalian kenal sebagai Perang Mahabharata, atau kalo dalam pewengen Jawa disebut Batrayuda, Gatot Kaca ini dimintain tolong sama Krishna buat ikut dan masuk ke dalam pasukan Pandawa. FYI, Perang Kuruksetra ini puncak dari kisah Mahabharata. Perang besar ini terjadi antara Pandawa dan Kurawa. Krishna saat itu udah nyoba damaiin mereka, tapi gagal dan akhirnya jalan satu-satunya ya saling perang. Kematian Gatot Kaca ada di dalam jilid ketujuh Kitab Mahabharata yang judulnya Drona Parwa. Dia dikisahin gugur dalam Perang Kuruksetra malam hari ke-14. Ceritanya gini, Pada hari ke-14 setelah kematian Jayadrata di tangan Arjuna, pertempuran harusnya berhenti buat sementara, karena udah sore. Tapi Gatot Kaca tuh ngehadang pasukan Korawa pas mereka dalam perjalanan menuju perkemaan mereka. Akhirnya berlanjut deh sampai larut malam. Ini jadi keuntungan buat Gatot Kaca, karena saktiannya tuh makin kuat di malam hari. Akhirnya Gatot Kaca membabi buta. Dia hajar semua musuh-musuhnya, termasuk Raksasa Alambusa. Alambusa ini yang pernah bunuh Irawan, putranya Arjuna. Karena Gatot Kaca susah banget buat dikalahin, jadinya Karna atau Radea yang adalah musuh utamanya dia, pake senjata pamungkasnya. Senjata pemberian Dewa Indra, wasawisakti. Yang dalam pewengen Jawa disebut konta. Senjata ini powerful banget. Dan cuma bisa dipake sekali aja. Senjata itu rencananya bakal dipake buat gunung Arjuna tadinya. Tapi karena Gatot Kaca kuat banget, terpaksa karena pake senjata itu ke Gatot Kaca. Karena tau dia bakal mati, dengan kesaktiannya, Gatot Kaca bikin tubuhnya membesar dan jatohin dirinya di atas para prajurit Kurawa. Sebagian besar prajurit Kurawa akhirnya mati tertimpa tubuh besar Gatot Kaca. Akhirnya Gatot Kaca pun isdet. Dengan senjata wasawisakti tertancap di dadanya. Karena senjata wasawisakti udah dipake, maka gak ada lagi yang bisa jadi ancaman bagi Arjuna. Jadi Arjuna bisa bunuh karena. Pandawa pun memenangkan pertarungan itu. Yeay! Gatot Kaca versi pewayangan Ksatria perkasa berotot kawat bertulang besi. Itulah Gatot Kaca dalam pewengen Jawa. Dia adalah anak dari pasangan Bima atau Raden Wedukara dan Dewi Arimbi. Dewi Arimbi ini putri Prabu Tremboko dari kerajaan Pringgedeni. Tremboko tewas di tangan Pandu ayah para Pandawa karena adu dombanya sangkuni. Arimba tewas di tangan Bima atau Wedukara. Pas para Pandawa bangun kerajaan Amarta. Tahta Pringgedeni kemudian dipegang sama Arimbi yang telah diperistri Bima. Kalau di Mahabarata, ibu Gatot Kaca tuh digambarin sebagai raksasa yang berkeliaran di hutan buat nyari manusia. Di pewengen Jawa, dia ini orang yang cukup penting di Pringgedeni. Sewaktu kecil, Gatot Kaca ini bernama Jabang Tetuka. Nah, pas lahir ke dunia, Jabang Tetuka udah bikin heboh di negeri Pringgedeni. Ini karena tali pusarnya gak bisa dipotong sama berbagai macam pisau dan senjata. Keluarga Pandawa pun minta tolong ke Arjuna buat nyari senjata yang ampuh buat motong tali pusar Jabang Tetuka. Berita ini akhirnya nyampe dong ke para dewa. Kemudian, Batara Guru ngutus Batara Narada turun ke bumi buat nganterin senjata sakti yang mungkin bisa motong tali pusar Gatot Kaca. Pas turun ke bumi, Batara Narada ketemu sama Karna yang mukanya mirip banget sama Arjuna. Akhirnya, senjata kunta Wijayan Danu itu dikasih ke Karna. Karena wajah dan penampilannya mirip sama Arjuna. Karna yang menganut prinsip rejeki gak boleh ditolak, ya dengan seneng hati nerima pusaka itu. Gak lama kemudian, Batara Narada ketemu sama Arjuna yang asli. Disitulah Batara Narada tau kalau dia berbuat salah. Arjuna ngejar Karna buat ngerebut balik senjata itu. Arjuna dan Karna akhirnya bertarung, tapi sayang Arjuna cuma bisa ngerebut sarungnya senjata itu atau warangka. Sedangkan bilahnya masih dipegang sama Karna yang berhasil kabur. Arjuna bawa deh tuh sarung kunta pulang dan nyoba motong tali pusar jabang tetuka. Akhirnya bisa putus juga dong. Tapi, tiba-tiba sarung senjata itu masuk ke dalam pusar jabang tetuka. Dan, spoiler alert, senjata yang jadi penyebab tali pusarnya bisa diputus ini juga jadi penyebab kematiannya. Di tempat lain yaitu di Kayangan, Kala Sakipu dari kerajaan Trabala Suket diutus sama rajanya. Kala Pracona buat Minang Bidadari bernama Batari Supraba. Kala Pracona bisa nikah sama Batari Supraba kalau dia bisa ngalahin bayi jabang tetuka. Sedangkan di versi lain dikisahkan kalau Kala Pracona ngamuk di Kayangan dan akhirnya diramalin kalau cuma bayi jabang tetuka yang bisa ngalahin Kala Pracona. Dalam kedua versi itu, intinya jabang tetuka ini dibawa ke Kayangan buat ngelawan Kala Pracona maupun Kala Sekipu. Pas sampai di Kayangan, jabang tetuka itu langsung disuruh lawan kedua raksasa itu. Kala Sekipu yang marah langsung ngangkat bayi itu dan ngelemparin dia ke lantai dengan keras. Jabang tetuka yang dari tadi di bontang banting itu cuma bisa ketawa dan nggak ngerasa kesakitan. Tapi pada akhirnya, jabang tetuka ini pingsan juga pas dia dibanting kenceng banget ke tanah. Atau dalam versi lain, jabang tetuka pingsan pas digigit lehernya sama Kala Sekipu. Kala Sekipu yang ngira bayi jabang tetuka udah tewas, ngelempar bayi itu ke Batara Narada. Sama Batara Narada, bayi itu dimasukin ke Kawah Chandra Dimuka di Gunung Jamur Dipa. Jabang tetuka kemudian digembleng sama empu Batara Angejali. Terus, para dewa ngelemparin berbagai jenis senjata pusaka ke dalam Kawah. Beberapa saat kemudian, tetuka muncul ke permukaan sebagai seorang laki-laki dewasa. Segala jenis pusaka para dewa telah melebur dan bersatu ke dalam dirinya. Hingga jadilah jabang tetuka, otot kawat tulang besi. Abis itu, jabang tetuka balik ngelawan Kala Sekipu buat pertarungan ronde kedua. Di pertarungan kedua ini, jabang tetuka berhasil ngalahin Kala Sekipu sekaligus ngalahin Kala Pracona. Karena keberhasilan itu, jabang tetuka diundang buat ketemu sama Batara Guru. Sama Batara Guru, jabang tetuka dikasihin berbagai atribut, yaitu caping basunanda, kotang antrakusuma, dan terompah pat kacarma. Atribut itu pastinya punya berbagai kesaktian. Dimana salah satunya itu kemampuan buat terbang tanpa sayap. Saat itulah, jabang tetuka ganti nama jadi Gatot Kaca. Kalau di versi yang lain, Gatot Kaca dikasih atribut dari Sang Hyang Pramesti. Setelah itu, Gatot Kaca diangkat jadi raja sehari di kayangan Jonggring Saloka sebelum akhirnya pulang ke kerajaan Pringgadani. Di situ, Gatot Kaca diangkat jadi raja Pringgadani. Sebagai raja muda Pringgadani, Gatot Kaca bergelar Prabu Anom Kacanagara. Tapi gelar ini hampir nggak pernah disebut dalam pergelaran wayang. Nama lain Gatot Kaca yang lebih terkenal itu Tutuka, Guritna, Gurubaya, Purubaya, Pima Siwi, Kerincing Wesi, Arimbiat Maja, dan Bima Putra. Pada wayang golek Purwa Sunda, ada lagi nama alias Gatot Kaca. Yaitu Kalananata, Kancing Jaya, Terincing Wesi, dan Meladang Tengah. Nah, soal Gatot Kaca jadi raja Pringgadani, ini dapet tentangan dari pamannya, Beraja Denta. Beraja Denta ini tuh nganggep dirinya lebih pantas jadi raja. Dan di awal tadi tuh udah dijelasin kalau Werdukara alias bapaknya Gatot Kaca yang ngabisin tembaka raja Pringgadani sebelumnya sekaligus ayah dari Beraja Denta. Singkat cerita, Beraja Denta ngelakuin pemberontakan dan minta dukungan Batari Durga dan Kurawa. Tapi gagal karena ditentang sama Beraja Musti. Pas Beraja Denta dan Beraja Musti bertarung, mereka berdua meninggal dan arwah Beraja Denta nyusup ke telapak tangan kanan Gatot Kaca dan arwah Beraja Musti di tangan kirinya. Jadi kesaktian Gatot Kaca semakin bertambah. Selain itu Gatot Kaca juga dapet ajian bernama Ajina Rentaka dari gurunya Resiseta. Dengan ajina rentaka ini ketika telapak tangannya dipukulin ke batu, batu itu bakal ancur dan luluh jadi abu. Tapi pesen gurunya, ajian itu tuh cuma bisa dipakai kalau Gatot Kaca beneran dalam bahaya. Di bawah pemerintahan Gatot Kaca, kerajaan Pringgadani tuh bertambah makmur, aman, dan kuat. Dalam kisah versi pewayangan, Gatot Kaca ini pernah ngelakuin kesalahan yang bener-bener dia seselin. Jadi ceritanya, Gatot Kaca ini tuh deket banget sama Abimanyu kan, putra Arjuna. Suatu ketika, Abimanyu tuh pengen nikah lagi sama Dewi Utari. Kalau bendana yang adalah paman Gatot Kaca yang ngasuh dia sejak bayi, minta Abimanyu buat pulang dan gak usah nikah deh lu. Tapi Gatot Kaca malah kesel sama kalabendana dan nyuruh dia supaya gak ikut campur. Karena dikuasai emosi, Gatot Kaca mukul kepala kalabendana sampai pamannya itu tewas seketika. Dan, spoiler alert lagi, inilah kejadian yang jadi penyebab kematian Gatot Kaca. By the way, semasa hidupnya Gatot Kaca nih nikah sebanyak tiga kali. Gatot Kaca nikah sama Dewi Sumpani. Setelah Dewi Sumpani bisa nahan hantaman Ajinarantaka. Kalian masih inget kan, Ajinarantaka yang kalau misalnya kalian kena pukulan Ajinarantaka itu, maka badan akan hancur lebur jadi abu. Yang tadi aku bilang, kalau mukul batu, batunya jadi hancur lebur jadi abu. Dewi Sumpani tuh sakti banget bisa nahan Ajinar kayak gitu. Akhirnya, yaudah dia dinikahin sama Gatot Kaca dan ngasilin anak yang bernama Arya Jaya Supena. Terus, Gatot Kaca nikah juga sama Dewi Pregiwa, putrinya Arjuna. Gatot Kaca nikahin Pregiwa setelah ngelaluin perjuangan berat nyingkirin saingannya Laksmana Mandrakumara dari Kurawap. Pernikahan ini ngasilin putra bernama Sasikirana. Kemudian, Gatot Kaca juga nikahi Dewi Suryawati dan ngasilin putra bernama Surya Kecap. Nah, akhir kisah Gatot Kaca juga sama kayak yang ada di Mahabharata. Yaitu dia meninggal di perang Kuruksetra atau kalau disini namanya Batara Yuda. Prolognya tuh sama kayak versi Mahabharata. Bedanya cuma di cara Gatot Kaca meninggal. Kan udah dijelasin kalau perang Batara Yuda ini tuh perang antara Pandawa dan Korawa. Di sisi Korawa, jagoannya itu ada Karna. Dan pas Werdukara nanya ke Batara Kresna soal siapa yang bisa sepadan sama kesaktian Karna, Maka Batara Kresna menjawab yang bisa menandingi Karna itu cuma Gatot Kaca. Akhirnya Gatot Kaca diangkat jadi senapati perang di pihak Pandawa. Singkat cerita, pada pertarungan Batara Yuda hari ke-14, Gatot Kaca akhirnya berhadapan sama Karna. Karna ini ngerasa Gatot Kaca sangat kuat sampai akhirnya pakai senjata Kontawijaya. Sewaktu berhadapan dengan Karna, Gatot Kaca tuh pakai jurus ribu bayangan. Jadi sebelum Naruto pakai jurus itu, Gatot Kaca udah duluan. Gatot Kaca mengandalkan diri sampai tercipta ribuan Gatot Kaca. Tapi cuma satu yang asli. Yang asli yang ada badaknya. Meskipun udah pakai jurus itu atas petunjuk Batara Surya, karena akhirnya bisa tahu mana Gatot Kaca yang asli dari seribu kemarannya itu. Habis itu karena ngelepasin senjata Kontawijaya ke arah Gatot Kaca. Gatot Kaca pun menghindar dan terbang tinggi banget. Terus Gatot Kaca ngumpulin Mega buat nyelimutin tubuhnya. Mega itu artinya awan dalam bahasa Sansekerta. Awan itu tebel banget sampai senjata apapun gak bisa menembusnya. Tapi tiba-tiba muncullah arwah Kalabendana. Kalabendana bilang ke Gatot Kaca kalau inilah akhir hidupnya. Seketika Gatot Kaca balik ingat kesalahannya yang bunuh Kalabendana. Gatot Kaca kemudian nerima dengan lapang dada nasibnya itu. Kontawijaya yang mengguru Gatot Kaca itu ada di tangan Kalabendana. Gatot Kaca mempersilahkan Kalabendana nusuk dia tepat di pusarnya. Karena disitulah pasangan atau sarung Kontawijaya yang dulu berada. Kalabendana kemudian nusuk Gatot Kaca. Senjata Kontawijaya pun langsung jep ilang dan balik ke kayangan. Gatot Kaca jatuh ke tanah dan nimpa banyak prajurit Korawa. Senjata yang nolong Gatot Kaca di awal itulah juga yang membuat dia meninggal. Dan penyesalan Gatot Kaca karena bunuh Kalabendana akhirnya terbalaskan. Karena gak punya lagi senjata pamungkas, kekuatan Korawa akhirnya melemah. Di akhir perang Pandawa bisa bertahan. Akhirnya Yudhistira jadi raja di Kuru atau Hastinapura. Meskipun Gatot Kaca ini selalu dilukiskan gagah perkasa. Tapi lawan-lawan Gatot Kaca tuh biasanya cuma raksasa-raksasa biasa. Yakni buta prepat yang seringkali dibunuh dia dengan cara memuntir kepalanya. Dalam perang melawan raksasa, Gatot Kaca selalu bahu-membahu sama Abimanyu. Gatot Kaca nyambar dari udara dan Abimanyu di darat. Lawan-lawan Gatot Kaca yang cukup sakti tuh cuma Prabu Kala Pracona, Patih Kala Sakipu, Boma Narakasura, dan Dursala. Karena Dewi Arimbi sesungguhnya seorang raseksi atau raksasa perempuan, maka dulu Gatot Kaca dalam wayang kulit purwa digambarin berwujud raksasa. Lengkap dengan taringnya. Tapi semenjak susunan Paku Buwana II memerintah Kartasura, penampilan peraga wayang Gatot Kaca dalam seni kriya wayang kulit purwa diubah jadi kesatria tampan dan gagah. Dengan wajah mirip Bima. Alright, that's all about Gatot Kaca dari dua versi. Versi Hindu dan versi Jawa, poyengen Jawa. Gimana? Udah komplit kah? Atau ada yang kurang, ada yang mau ditambahin? Atau ada yang kurang tepat, boleh komen. Mau request juga boleh, as always. Komen aja. Karena ini kan, anggap aja aku tuh bukan guru, tapi kita sama-sama belajar dan ini adalah komunitas. Komunitas pecinta, mitologi sejarah, dan folklore, dan lain-lainnya. Jadi ya, feel free to have a conversation in the comment box. Jadi kalian bebas kalau mau berdiskusi apa aja selama masih sehat dan tidak menyakiti orang lain. Alright, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you in my next video. Bye-bye. Bye-bye.